assalamualaikum salam sehat untuk keluarga ya bunda dalam rangka menyambut hari kemerdekaan kita berkreasi membuat telepon tradisional dengan warna merah putih ya bunda paduan rasa manis dan gurih menambah semangat kita Oke kita persiapkan dulu setengah kelapa muda kemudian sedikit garam dan satu lembar daun pandan kemudian kelapanya diparut bunda campurkan dengan garam tadi dan daun pandannya digunting diaduk ya Bunda agar garamnya nanti merata ya lalu siapkan wadah pakai daun semua Bunda alami ya tentunya harum nanti kemudian kita kukus selama 10 menit tahap berikutnya 250 gram tepung ketan 50 gram tepung beras 2 sendok air kapur sirih 250 ml air matang atau air santan ya kemudian gula merah secukupnya dan satu lembar daun pandan santannya kita hangatkan dulu Bunda hanya hangat saja jangan lupa untuk pengharum pandannya juga diikutkan ya setelah hangat kita angkat kemudian mulai mencampurkan tepung ketan dan tepung berasnya kemudian air kapur sirihnya kita ratakan lalu santan yang hangat tadi kita tuangkan sedikit-sedikit sambil dia sampai semuanya rata ya Bunda ya adunannya kita bagi dua kita cetak dulu yang warna putih ya Bunda kita gulung-gulung buat lingkaran kemudian kita pipihkan baru masukkan gula merah yang sudah kita sisir tadi kemudian kita bentuk bulan-bulan sampai nanti semua adunan habis ya Bunda sementara siapkan airnya setelah air mendidih baru kita masukkan keleponnya nah kalau sudah mengapung seperti itu berarti sudah matang Bunda kemudian campurkan dengan kelapa parut tadi kita gulung-gulung ya Bunda tahap berikutnya kita beri warna merah pada adonan yang setengah tadi kemudian kita cetak seperti tadi Bunda sama ya kita masukkan juga setelah airnya mendidih ya kemudian angkat kalau keleponnya sudah mengapung cantik Bunda merahnya ya kemudian tahap berikutnya kita membuat wadahnya Bunda dari daun lagi kita siapkan cetakan lingkaran ya kemudian kita jepit menggunakan tusuk gigi atau menggunakan staples kemudian kita balik Bunda seperti ini pelan-pelan ya agar daunnya tidak pecah nanti kita buat sesuai dengan keleponnya ya Bunda sampai semua kelepon terwadahi dengan ini kalau sudah baru kita patah merah putih Bunda bisa disajikan selagi hangat atau sudah dingin Bunda tetap lumar teksturnya tidak berubah untuk mendukung channel kami jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya Bunda terimakasih selamat menikmati